Intro Kodbah saya sepanjang hari ini adalah sebuah deklarasi Tuhan terlebih besar, aku punya Tuhan yang besar Katakan sama-sama aku punya Tuhan yang besar Dan di ibadah pertama saya akan sampaikan Tuhan lebih besar dari kekhawatiranku Nanti berikutnya lebih besar daripada masalahku Kemudian dari keinginanku, dari kelemahanku, dan dari kemenanganku Di setiap ibadah ada pesan Tuhan yang berbeda-beda Untuk kita melihat dan nanti iman kita akan dibangkitkan Mendeklarasikan sungguh loh kita punya Tuhan yang lebih besar I have a great God, greater than my ups and my low gitu ya Better than my high and my low Soalnya punya Tuhan yang lebih besar Lebih besar dari kemenanganku dan bahkan kesesakanku Karena sering sekali waktu kita katakan aku punya Tuhan yang besar Kita pikir kalimat ini diucapkan kalau kita ada masalah Jadi kita perlu bilang aku punya Tuhan yang besar gitu ya Tapi kalimat ini perlu kita deklarasikan bahkan di dalam kemenangan kita Bukan cuma di masalah aja Bukan cuma kita perlu katakan Tuhan lebih besar Waktu kita khawatir, waktu kita lemah Tapi kita juga perlu katakan Kalau Tuhan itu lebih besar dari kesuksesanku Tuhan itu lebih besar daripada kemenanganku Tuhan itu lebih besar dari sukacitaku Amin Kita lihat satu toko Alkitab di satu raja-raja Dimana saya membahas Tuhan lebih besar dari Yang pertama di ibadah ini tampilkan judurnya Tuhan lebih besar dari kekhawatiranku Siapa yang tidak khawatir Kekhawatiran itu gak diundang-undang datang sendiri gitu ya Kekhawatiran itu bisa muncul sewaktu-waktu Anytime Setiap saat Mau dalam keadaan ada masalah Tidak ada masalah Kekhawatiran ini paling sering muncul dalam hidup kita Baik kita yang sudah percaya Tuhan sekalipun Makanya beda nanti di ibadah selanjutnya Tuhan lebih besar dari masalah Kekhawatiran terjadi Itu sebelum ada masalah Tidak ada apa-apa aja kita bisa khawatir Benar ya Bapak Ibu ya Kadang lagi baik-baik aja kita bisa khawatir Kita khawatir akan sesuatu yang belum terjadi Beda dengan masalah Masalah sudah di depan mata Tapi kalau kekhawatiran Sering banget kita khawatir sama Apa yang belum terjadi Nah apa yang Tuhan mau ajarkan nih Supaya kita tahu Tuhan lebih besar Daripada apa yang kita khawatirkan Di raja-raja Terutama satu raja-raja Pasal yang ke-17 ya Pasal yang ke-17 Saya tidak akan bacakan semuanya Saya akan sampaikan Di rumah Bapak Ibu bisa catat ya Ayat 1-16 Ayat 1-16 Nanti saya minta tolong Yang pelayanan multimedia Saya tiba-tiba mau baca ayat yang mana Bisa ditampilkan gitu ya Pasal yang ke-17 Ayat 1 Sampai ke-16 Dibaca nanti Backgroundnya Bangsa Israel sudah jauh Dan lupa sama Tuhan Mereka lupa sama Tuhan Padahal Mereka ini Sudah dibebaskan dari Mesir Sudah ada di tanah-kanaan Tanah yang baik Ya Tanah yang baik yang dijanjikan Tuhan Dipimpin oleh Raja Daud Kemudian Raja yang paling berhikmat Salomo Mereka melupakan Tuhan Kemudian Kerajaannya terpecah Menjadi utara dan selatan Israel dan Yehuda Ada seorang Nabi ini Sepanjang sejarah Nabi Waktu kerajaan ini terpecah Nabi ini Tuhan pakai Untuk berbicara kepada Israel maupun Yehuda Jadi dua kerajaan ini mendapat suara Satu orang Nabi ini Biasanya Kerajaan utara Punya Nabi Utusan Tuhan sendiri Kerajaan selatan punya Nabi Utusan Tuhan sendiri Tapi Nabi ini Tuhan pakai dengan Dahsyatnya Namanya Nabi Elia Elia dipakai Tuhan Berbicara Di kerajaan utara Dan berbicara di kerajaan selatan Nah Di pasal yang ke-17 ini Nabi Elia sedang berbicara Kepada Raja Bangsa Israel Bukan Yehuda ya Raja Bangsa Israel Dan Raja itu namanya Ahab Pada waktu itu Raja Bangsa Israel Melakukan yang jahat di mata Tuhan Dia mengakibatkan seluruh bangsa Israel Umat Allah loh Dia yang menyeret mereka untuk menyembah berhala Dia yang mengakibatkan mereka melupakan Tuhan Iya sih Setiap orang punya keputusan sendiri-sendiri gitu ya Tapi Dia ini seorang Raja Dan dia ini yang membiarkan Dia ini yang Yang membuka jalan untuk bangsanya Menyembah berhala Kemudian Tuhan kirim Nabi Elia ini Nabi Elia yang bersuara Menyampaikan firman Tuhan ya Dan waktu Nabi Elia Sampai di hadapan Raja Ahab Raja Bapak Ibu Raja gitu ya Dan dalam keadaan yang begitu gelap Atmosfernya gak kayak kita Nyembah Tuhan Rasakan hadirat Tuhan Zaman itu Hadirat Tuhan itu gak berasa Sangkin jahatnya Sangkin gelap Sangkin sudah melupakan Tuhan Hadirat manusia Hadirat kegelapan Itu lebih berasa Kemudian berdiri lagi Di hadapan Raja yang jahat di mata Tuhan Bisa saudara bayangkan Seorang Nabi Waktu berdiri di hadapan Raja Ahab Apa yang dia rasakan Apalagi dia mau menyampaikan Isi hati Tuhan Yang marah Sama perbuatan bangsa Israel Waktu Elia Berdiri di hadapan Raja itu Dia katakan begini Demi Tuhan yang hidup Ala Israel Yang kulayani Sesungguhnya Tidak akan ada embun atau hujan Pada tahun-tahun ini Di ayat yang pertama ya Kecuali kalau ku katakan Dia katakan tidak akan ada hujan Selama tiga setengah tahun Dan sungguh itu terjadi Tidak ada hujan Wow Dia begitu cemburu Melihat orang tidak menyembah Ala yang dia layani Dan dia sampaikan kepada Raja itu Tidak akan ada hujan selama tiga tahun Punya perbedaan pendapat Ini bukan perbedaan pendapat lagi ya Tapi perspektif yang sudah kacau Yang sudah jauh dari Tuhan Apa enggak khawatir? Apa enggak khawatir? Elia menentang Raja Dia meresikokan hidupnya loh Untuk ngomong seperti ini Kita akan lihat ya Bagaimana Elia ini Menjalani Hidupnya setelah Apa yang dia ucapkan kepada Raja ini Tapi terlebih dahulu Kita perlu tahu background Betapa Berani Dan percayanya Nabi ini Kepada Tuhan Ala Israel Yang dia sembah Dia katakan demi Ala yang hidup Pada saat itu Orang menganggap Tuhan sudah enggak ada Pada saat itu Begitu gelap Orang sudah menganggap Tuhan itu Tuhan ala Israel itu Sudah tidak ada Tidak dirasakan Orang berpikir Tuhan sudah mati Tuhan sudah tidak ada Tapi Nabi ini berpikir Tuhan alaku yang hidup Saudara Kekuatiran akan menghampiri hidup kita Kalau Kita lupa Kita lupa sama Tuhan Kalau kita jauh dari Tuhan Sesimpel itu Kenapa ya aku ini Suka khawatir Orang suka bertanya ya Kenapa aku tidak bisa seperti dia Yang orangnya tenang Dan tidak khawatir Kenapa saya ini orangnya khawatiran Atau kadang kita Suka menyebut Anak Atau orang tua Salah satu dari anak Atau salah satu dari orang tua Dan kita kasih label gitu ya Kita bilang Iya Papa saya itu orangnya khawatiran Atau kita bilang Anak pertama saya itu orangnya khawatiran Orangnya pemikir Di dalam Tuhan Tidak ada karakter Orang itu Suka khawatir Yang percaya katakan amin Tidak ada Apalagi setelah kita dengar firman ini Jangan lagi kita ucapkan Papa saya orangnya khawatiran Anak saya orangnya pemikir Istri saya suka khawatir Kita jangan ucapkan itu lagi Karena dalam kamus firman Tuhan Tidak ada kekhawatiran Bagi orang yang kenal Allah yang hidup Tidak ada kekhawatiran Bagi orang yang tahu Allah yang dia layani Elia katakan Demi Tuhan Allah Israel Yang hidup yang saya layani Dia berbeda dengan bangsa Israel Yang lupa sama Tuhan yang hidup Dia berbeda Kalau kita tahu Tuhan itu hidup dalam hidup kita Kalau kita tahu Tuhan itu nyata dalam hidup kita Gimana caranya kita tahu Ya deket-deket sama Tuhan Jangan jauh-jauh Kalau kita jauh-jauh dari Tuhan Maka Kekhawatiran hidup ini Kenyataan hidup ini akan menghimpit kita Akan terus menghimpit kita Seperti semak belukar Kalau kita izinkan semak belukar itu Tumbuh dalam hidup kita Mau seberapa banyak firman Tuhan Yang kita dengar tiap minggu Tiap persekutuan Tiap berdoa Kalau kita izinkan Maka firman itu akan kegencet Sama semak belukar yang terus kita izinkan hidup Dekat-dekat sama Tuhan Dekat-dekat sama Tuhan Nah setelah Elia ngomong Tuhan berfirman sama dia Pergilah dan Bersembunyilah Pergilah ke timur Dan bersembunyilah Di tepi sungai kerit Boleh sama-sama katakan kerit 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 Tuhan suruh dia pergi bersembunyi Di timur Raja Ahab mendengar Apa yang Elia ucapkan Apalagi orang sudah tahu Apa yang seorang nabi ucapkan Itu akan terjadi Siapa yang Tuhan pakai Mulut ini berkuasa gitu ya Mulut ini berkuasa Maka Raja Ahab Pasti sangat tidak senang hati Dan pasti punya rencana jahat Atas Elia Elia lari Dan Tuhan suruh ke timur Untuk bersembunyi di kerit Bahasa Yunaninya kerit Agar kita tahu Bahasa aslinya kerit Itu adalah memotong Memangkas Memotong Memangkas Ya Artinya kerit Seperti kalau kita baca Di kitab Yohanes Perjanjian baru Ada ya Untuk kita berbuah Pokok anggur Itu harus dipangkas Mama saya punya Pokok anggur Dia cinta banget Sama pokok anggurnya Yang di rumah Dan ada dua gitu ya Dia pelajari Lewat Lewat video-video Dia liatin Setiap saya telepon Cerita soal pokok anggurnya Ternyata Apa yang ada di Alkitab ini Benar-benar Tips yang sangat hebat Buat kita yang mau Tanam anggur Apakah ada disini Bapak ibu yang tanam anggur Ada gak ya Tipsnya hebat banget Biar anggurnya berbuah Ternyata Tahun pertama Dari anggur yang kecil Sampai nanti Batangnya jadi kuat Kemudian akan tumbuh buahnya Itu harus dipangkas Supaya daunnya tumbuh Supaya buahnya tumbuh Harus dipangkas Supaya berbuah Tuhan bilang sama Elia Pergilah ke sungai Kerit Karena Tuhan tahu Tuhan tahu Pasti Elia juga takut Sama Raja Ahab Kekuatir Kekuatiran dalam hidup kita Seperti sembak belukar Yang harus kita potong 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 Harus kita pangkas Pangkas Elia pergi ke sungai Kerit Disitulah Dia Bersembunyi Disitulah Tuhan Memaksudkan dia Pergi ke sungai Kerit Karena ada area Di dalam hidup Elia Yang Tuhan mau proses Dan Uji Tuhan mau proses Dan Uji Lewat kekhawatiran Yang kita miliki Hari-hari ini Bapak Ibu Saya tidak tahu Apa yang Bapak Ibu Alami Tapi saya percaya Lewat kebenaran Firman Tuhan Yang disampaikan Maka pulang Dari tempat ini Kekuatiran itu Akan Bapak Ibu Pangkas 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 Karena mengenal Kebenaran ini Di sungai Kerit itu Bukan cuma Tuhan suruh Berdiam Tapi kemudian Tuhan bilang begini Nanti di sungai Kerit Akan ada burung gagak Yang kuperintahkan Untuk memberi makan Engkau disana Pagi dan petang Burung itu membawa Roti dan daging Kepadanya Kemudian Saya Kasih bocoran lagi Setelah dari sungai Kerit Tuhan suruh pindah Dan Tuhan bilang Nanti Kamu pergi Ketempat yang namanya Sarfat Ada janda yang kasih Kamu makan Saudara Sewaktu Kita Kawatir Pertolongan datang Dari tempat Yang kita tidak Duga-duga Dari tempat yang kita Tidak duga-duga Gagak Adalah Hewan yang Najis Janda Adalah Seseorang Yang punya Status Yang Pada saat itu Tradisi Bangsa Israel Janda ini Seperti orang Yang diisolasi Di dalam Masyarakat Tapi siapa Sangka Tuhan Mengutus Gagak Untuk Kasih makan Binatang yang Tidak disangka-sangka Bukan Elang Raja Wali Yang gagah Gitu ya Bukan Seorang Pengusaha Sukses Yang nanti Akan Memberikan Rumahnya Untuk Jadi Tumpangan Untuk Elia Bukan Bukan Tapi Tuhan Mengirim Pertolongan Di tempat Yang tidak Terduga Dengan orang Yang tidak Terduga Dengan Gagak Dan Dengan Wanita Seorang Janda Belum lagi Wanita ini Disarfat Sadara tau gak Sarfat ini Juga tempat Yang dihindari Orang Yahudi Apalagi Nabi Buat Elia Kesana Itu Sulit Banget Dan Saudara tau gak Sarfat itu Kampung Halamannya Istri Raja Ahab Yang nanti Kesudahannya Pasal-pasal Berikutnya Yang mau Bunuh Dia itu Isabel Dan itu Adalah Kampung Halamannya Tuhan suruh Dia pergi Ke Sarfat Kampung Orang Non Yahudi Dan Ketemu Seorang Janda Wah Pertolongan Tuhan Datang Dari Sana Kita Lihat Seorang Yang Kenal Sama Allah Israel Yang Hidup Waktu Dia ketakutan Dia harus Pergi Ke sungai Kerit Dan disitu Dia harus Menunggu Burung Gagak Kasih Dia makan Dan Bapak Ibu Dia waktu Di sungai Kerit Elia Bisa gak Kepikiran Begini Loh Aku kan Baru Berdoa Kalau Tidak Akan Ada Hujan Turun Tiga Setengah Tahun Wah Kapan Sungai Ini Kering Dia Belang Dia Tepuk Jidat Aduh Aku Barusan Berdoa Untuk Musim Kering Terjadi Tiga Tahun Dan Sekarang Aku Disuruh Berdiam Di Sungai Kalau Sungai Ini Kering Gimana Khawatir Enggak Khawatir Deg Degan gak Takut gak Iya Belum Terjadi Tapi Dia Jauh Lebih Tahu Daripada Semua Bangsa Israel Karena Waktu Dia Mengucapkannya Dia Tahu Itu Pasti Akan Terjadi Tapi Orang Lain Bangsa Israel Kan Bisa Jadi Mereka Bilang Ah Nanti Apalagi Mereka Di Dalam Kegelapan Mereka Suruh Nabi Nabi Baal Untuk Mendatangkan Hujan Mereka Suruh Pawang Pawang Mereka Mungkin Tidak Percaya Dengan Apa Yang Elia Ucapkan Bahwa Itu Sungguh Terjadi Tidak Ada Hujan Tiga Setengah Tahun Dan Musim Kering Terjadi Tapi Elia Tahu Apa Yang Dia Ucapkan Itu Pasti Terjadi Apakah Dia Katakan Oh Senjata Makan Tuhan Gue Bakal Mati Keringan Disini Sungai Ini Akan Kering Dia Khawatir Enggak Tapi Begitupun Dia Berdiam Disana Begitupun Dia Berdiam Dia Tunggu Disana Dan Semakin Dia Bergantung Sama Tuhan Dia Bergantung Dia bukan Bergantung Sama Burung Gaga Itu Burung Gaga Itu Tuhan Yang Kirim Burung Gaga Itu Kasih Makan Dia Siang Dan Malam Bawa Roti Bawa Daging Kita Punya Kekuatiran Bapak Ibu Dalam Hidup Ini Akan Hal-hal Yang Belum Terjadi Anakku Harusnya Bergaul Dengan Orang Yang Kayak Begini Karena Aku Tahu Anakku Itu Karakternya Seperti Ini Dia Tidak Cocok Bergaul Sama Orang Yang Gini Harusnya Sama Orang Yang Begini Supaya Dia Ini Karakternya Leadership Leadershipnya Muncul Iya Sewaktu Kita Khuatir Kita Cenderung Memikirkan Solusi Terbaik Buat Kekuatiran Kita Benar Ya Waktu Kita Khuatir Apalagi Kalau Diskusi Suami Istri Gitu Ya Saya Juga Kok Saya Juga Dan Saya Bertobat Waktu Diskusi Itu Kadang Salah Satu Itu Bisa Belang Begini Udahlah Kamu Dengerin Aja Insting Ku Itu Kadang Suka Benar Apa Yang Aku Khuatirkan Itu Terjadi Gitu Ya Salah Satu Kadang Ngomong Kayak Begitu Udah Kamu Dengerin Aku Aja Kamu Cepetan Ngomong Sama Anak Kamu Gitu Ya Sometimes Waktu Kita Khuatir Kita Cenderung Mengkontrol Situasi Itu Kita Cenderung Pegang Kendari Pegang Kendali Kita Mau Kita Yang Pegang Kontrol Kita Mau Kita Yang Pikirkan Solusi Kita Mau Dengan Caranya Kita Saya Ngomong Begini Bukan Bukan Serta Merta Langsung Ya Kalau Ada 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 Masalah Tidak Usah Dipikirkan Solusinya Gitu Ya Nggak Usah Dicegah Lantas Kita Ini Tidak Berbuat Apa Bukan Tapi Bapak Ibu Tau Dimana Level Kekuatiran Itu Sudah Menjadi Pattern Yang Menggerogoti Ketergantungan Kita Sama Tuhan Level Kekuatiran Yang Terus Menerus Selalu Ingin Mengkontrol Setiap Detail-detail Yang Ada Di Dalam Keluarga Selalu Ingin Pegang Kendali Kemana Semua Berhembus Dalam Bisnis Sampai Tidak Lagi Bergantung Sama Tuhan Bapak Ibu Rugi Loh Kalau Kita Tidak Mau Bergantung Sama Tuhan Coba Pemandangannya Bakal Buat Kita Tergagum Kagum Nggak Kalau Gagak Bawa Roti Sama Bawa Daging Buat Kita Kita Nggak Akan Lihat Itu Kalau Kita Mau Pegang Kontrol Terus Kita Tidak Akan Lihat Keajaiban Itu Kalau Kita Mau Pegang Kendali Terus Iya Apa Ya Bener Ya Bapak Ibu Elia Izinkan Dirinya Bergantung Sama Tuhan Dia Diam Di Kerit Itu Dia Semakin Beriman Kepada Tuhan Sewaktu Kita Memaksakan Solusi Kita Yang Dijalani Karena Kita Khawatir Kita Khawatir Kita Pengen Cepat Kita Pengen Dengan Caranya Kita Saat Itu Beda Tipis Loh Bapak Ibu Kita Bergantung Beriman Kepada Tuhan Atau Kita Beriman Kepada Caranya Kita Dan Beriman Kepada Harapannya Kita Beda Tipis Banget Orang Yang suka Mengkontrol Dia Beriman Kepada Harapannya Bukan Lagi Beriman Kepada Tuhan Orang Yang Suka Kontrol Dia Mau Tuhan Yang Menyesuaikan Dengan Solusi Dia Tuhan Yang Menyesuaikan Dengan Harapan Dia Bukan Mengikut Cara Tuhan Nah Disinilah Kekuatiran Yang Mengakibatkan Orang Suka Mengontrol Menerima Kerugian Menerima Kerugian Tapi Orang Yang Mau Bergantung Sama Tuhan Akan Melihat Keajaiban Keajaiban Yang Terjadi Elia Diam Di Sungai Kerit Sampai Di Ayat Yang Ketujuh Sebelum Dia Ketemu Sama Janda Sarfat Ini Sesudah Beberapa Waktu Sungai Itu Menjadi Kering Bener Sungai Itu Menjadi Kering Source Of Life Ini Kekuatiran Dosisnya Nambah Bener Bener Di tempat Kerit Yang Memangkas Ini Yang Memproses Yang Menguji Elia Bener Bener Di Uji Orang Kalau Gak ada Makan Bisa Hidup Kalau Gak ada Air Gak Bisa Hidup Jadi Kalau Sungai Kering Ini Lambangnya Krisis Kehidupan Tidak Ada Air Ini Hal Yang Mengerikan Sungai Ini Kering Source Of Life Gone Gone Dan Kemudian Setelah Sungai Kering Itu Sebab Hujan Tidak Turun Di Negeri Itu Apa Yang Dido Akan Terjadikan Tidak Ada Hujan Sama 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 Maka Maka Datang Firmantuan Tuhan Saudara Setelah Sungai Kering Dan Datang Firmantuan Itu Tidak Terjadi Seperti Tulisan Ini Langsung Dari Ayat Ketujuh Kedelapan Langsung Kejadiannya Gak Kayak Gitu Sungai Kering Itu Gak Langsung Sungai Kedip Kering Gak Tapi Deg 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 Mulai Sisa Dikit Dan Itu Di Depan Pemandangan Mata Kenyataan Elia Masih Disana Dia Lihat Airnya Bertambah Dikit Bertambah Dikit Sungainya Yang Panjang Jadi Menyempit Airnya Sisa Dikit Sisa Dikit Sisa Segini Apakah Elia Kemudian Kalau Saya Bisa Berdoa Untuk Menghentikan Hujan Saya Berubah Pikiran Saya Doa Untuk Hujan Turun Ada Nggak Tercatat Di Ayat Alkitab Kalau Elia Kemudian Berdoa Untuk Hujannya Turun Enggak Karena Ada Pertempuran Dengan Nabi Baal Nantinya Untuk Nama Tuhan Dimuliakan Itu Nanti Baru Hujan Turun Dia Nggak Pakai Untuk Kepentingannya Sendiri Dia Nggak Memakai Kuasa Perkataan Dan Nubuatannya Untuk Kepentingannya Sendiri Kadang Waktu Kita Kuatir Kita Cepat Mau Cari Solusi Padahal Tuhan Itu Suruh Kita Berdiam Di Sungai Kerit Berdoa Tapi Kita Belang Nggak Bisa Nggak Bisa Harus Aku Bereskan Dulu Kadang Kadang Kita Sudah Berangkat Kerja Kita Tahu Ada Yang Harus Diurusin Harus Ketemu Marketing Wah Harus Ini Harus Itu Harus Segera Kalau Saya Nggak Pergi Sekarang Nanti Nggak Bisa Dicegah Masalahnya Padahal Kita Tahu Roh Kudus Ingatkan Kita Berdoa Dulu Sebelum Keluar Dari Rumah Kan Ada Hikmat Pertolongan Yang Tidak Terduga Tuhan Akan Kasih Kita Pikir Kalau Saya Berangkat Cepat Maka Masalah Dan Kerusakan Yang Lebih Hebat Bisa Saya Cegah Tapi Anda Tidak Pernah Tahu Blind Spot Hikmat Yang Tidak Terpikirkan Oleh Akal Manusia Hikmat Tuhan Yang Tidak Terselami Itu Bakal Disingkatkan Bakal Dibukakan Kalau Kita Mau Meluangkan Waktu Di Sungai Keret Dan Berdoa Sama Tuhan Sebelum Keluar Rumah Waktu Kita Minta Hikmat Sama Tuhan Siapa Pernah Disini Yang Ngalamin Dalam Kekuatirannya Anda Mengambil Pilihan Yang Paling Baik Pilihan Yang Paling Tepat Anda Taruh Dulu Pikiran Solusi Apapun Itu Yang Sudah 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 Digaris Yang Ready Start Anda Mau Go Gitu Tapi Anda Bilang Oke Ntar Saya Doa Setelah Doa Itu Iya Ya Kok Nggak Terpikirkan Cara Ini Iya Ya Cara Saya Tadi Lebih Ribet Tuhan 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 Sumbat Di Sini Loh Kamu Daripada Harus Meeting Besar Sumbat Di Sini Daripada Kamu Harus Meeting Besar Kemudian Masalahnya Semua Orang Tau Dan Meresahkan Semua Orang Waktu Dalam Doa Tuhan Singkapkan Pertolongan Yang Tidak Terduga Ternyata Cara Tuhan Control Damage Itu Lebih Amazing Daripada Pengalaman Pengetahuannya Kita Sendiri Bapak Ibu Pertolongan Yang Tidak Terduga Dan Waktu Elia Tau Tuhan Yang Dia Sembah Ini Tidak Pernah Terlambat Katakan Tuhan Tidak Pernah Terlambat Tidak Pernah Terlambat Dia Lihat Sungai Itu Tambah Kecil Tambah Kecil Tambah Kering Dia Langsung Bingung Dan Memakai Karunianya Untuk Kepentingannya Sendiri Dia Tidak Balik Kucing Gitu Oke Kalau Gitu Saya Doa Untuk Hujan Turun Dia Tetap Bergantung Sama Tuhan Tidak Tidak Terlambat Saudara Kita Lihat Tuhan Memberikan Instruksi Kepada Elia Itu Step By Step Step By Step Tuhan Tidak Membuka Rencananya Langsung Di awal-awal Waktu Bangsa Israel Jahat Di mata Tuhan Tuhan Datang Ke Elia Terus Gini Elia Kamu Berfirman Kepada Raja Ahab Kemudian Setelah Kamu Berfirman Kamu Pergi Kamu Bersembunyi Nanti Ada Gaga Yang Kirim Kamu Makanan Kira-kira Sekian Lama Sungai Itu Akan Kering Nanti Sungai Kamu Ketemu Ketemu Janda Janda Miskin Lagi Setelah Kamu Ketemu Janda Itu Nanti Kamu Akan Gini Apa Tuhan Kasih Tahu Di Awal Semua Dari Apa Yang Kejadian Pasal 17 Enggak Tidak Bapak Ibu Setelah Elia Bicara Sama Ahab Kemudian Tuhan Bilang Kemudian Tuhan Berfirman Pergilah Dan Bersembunyilah Kemudian Setelah Dia pergi Tuhan Bilang Ada Burung Gaga Yang Kasih Kamu Makan Setelah Kasih Makan Dan Setelah Sungai Itu Kering Tuhan Bilang Pergilah Ke Sarfat Di Wilayah Sidom Dan Diamlah Di Sana Ketahuilah Aku Telah Memerintahkan Seorang Janda Untuk Memberi Engkau Makan Elia Tanya Jandanya Kira-kira Dimana Nanti Ketemunya Pakai Baju Apa Jandanya Punya Anak Enggak Jandanya Kaya Atau Miskin Elia Enggak Nanya Elia Enggak Nanya Kadang Kekuatiran Kita Membuat Membuat Kita Susah Tidur Bapak Ibu Susah Tidur Masalah Tidur Jangan 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 Mau Tidur Tidur Pulas Ada Tidak Ada Masalah Tuhan Mau Kita Tidurnya Enak Boleh Bilang Sama Orang Sebelahnya Tidur Itu Enak Tapi Jangan Sekarang Bilangin Tapi Jangan Sekarang Nanti Aja Siang Bobo Jangan Siang Ibadah Lagi Nah Tipe Tipe Orang Susah Tidur Itu Jangan Diaminkan Jangan Diaminkan Tenanglah Kita Di waktu Malam Hari Kekuatiran Kekuatiran Yang Mengakibat Kekuatiran Tidur Karena Banyak Pertanyaan Banyak Pertanyaan Bukan Berarti Tidak Boleh Tanya Bebas Bebas Nanya Tapi Saya Pernah Menemani Seorang Teman Yang Saya Tidak Saudara Saya Tidak Mengecilkan Depresi Dan Saya Tidak Menganggap Itu Enteng Saya Tahu Pergumulan Itu Nyata Dan Saya Tahu Betapa Susahnya Dan Saya Juga Tahu Orang Yang Mengalami Itu Juga Tidak Pengen Sepert-cepat Lepas Daripada Depresi Obat Tidur Tidur Saya Tahu Tapi Sewaktu Saya Nemenin Saya Ngobrol Ngobrol Beberapa Orang Saya Melihat Ada Satu Kepesamaan Suka Bertanya Suka Bertanya Itu Bukan Untuk Untuk Mau Diajar Bukan Tapi Pertanyaannya Itu Meragukan Tuhan Tuhan Mau Aku Kayak Begini Sampai Kapan Saya Bilang Kalau Saya Tahu Wah Berarti Saya Sudah Bukan Manusia Kan Cuma Tuhan Yang Tahu Tuhan Mau Saya Kayak Begini Sampai Kapan Nanti Kalau Saya Udah Selesai Saya Bakal Jadi Orang Yang Lebih Baik Nanti Kalau Misalnya Saya Nggak Makan Obat Tidur Saya Bisa Tidur Nanti Kalau Gini Saya Gini Nggak Saya Gitu Nggak Saya Benar Benar Saya Sampai Lupa Pertanyaannya Apa Sangkit Banyaknya Sangkit Banyaknya Waktu Saya Kasih Tahu Ya Tidak Semua Pertanyaan Itu Punya Jawaban Tapi Mau Nggak One Thing At A Time Step By Step Satu Satu Kan Nggak Bisa Bilang Sama Orang Sudah Berhenti Tanya Jangan Nanya Lagi Nggak Bisa Seperti Saya Bilang Tadi Pergumulan Orang Itu Nyata Saya Yang Tidak Ngalam Itu Saya Mengatakan Udah Jangan Nanya Nggak Bisa Not As Easy As That Tidak Segampang Itu Oke Nanya Tapi Satu 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 Jangan Jangan Langsung Bruk Gitu Pertanyaannya Banyak Banget Karena Apa Yang Keluar Dari Mulut Kita Kekhawatiran Itu Waktu Kita Ucapkan Itu Kembali Lu Dalam Hidup Kita Bapak Ibu Itu Kembali Lu Dalam Hidup Kita Jadi Menang Ada Hal-hal Yang Baik Untuk Tidak Diucapkan Dan Kadang Kadang Bapak Ibu Setuju Nggak Ada Pertanyaan Yang Kita Tahu Tidak Ada Jawabannya Tapi Tetap Aja Kita Tanya Tetap Aja Kita Tanya Sudah Tahu Tidak Ada Jawabannya Tetap Aja Kita Tanya Maukah Kita Belajar Hari Ini Untuk Settle Pertanyaan Itu Untuk Simpen Pertanyaan Itu Dalam Berangkas Yang Judulnya Kuserahkan Kepada Tuhan Itu Judulnya Kuserahkan Kepada Tuhan Elia Nggak Nanya Yaudah Dia Berangkat Susah Nggak Susah Susah Nggak Nanya Susah Buat Elia Kesarfat Itu Susah Banget Dia Bukan Warga Pada Umumnya Dia Nabi Dia Nabi Dia Bukan Cuman Umat Tuhan Yang Anti Sama Kota Sarfat Tapi Dia Adalah Hamba Tuhan Nabi Yang Mengenal Tradisi Israel Yang Dipandang Untuk Dia Menginjak Kesarfat Itu Merasa Kayak Dipermalukan Banget Gitu Kesarfat Ke Kota Yang Nggak Dianggap Sama Orang Israel Susah Nggak Susah Tapi Dia Pun Kalau Tuhan Suruh Saya Pergi Saya Pergi Dia Pergi Nggak Banyak Nanya Dia Pergi Sesudah Itu Dia Sampai Dan Dia Lihat Janda Itu Lagi Ngumpulkan Ranting Ranting Dan Kayu Dia Langsung Mikir Yang Terjadikan Musim Kelaparan Yang Tidak Adakan Bahan Makanan Sampai Wanita Ini Cari Kayu Berarti Wanita Ini Miskin Wan Wanita Ini Bukan Cari Makanan Tapi Kayu Dia Cari Dia Cari Ranting Dia Cari Kayu Kemudian Dia Bilang Sama Janda Ini Cobalah Ambilkan Untuk Aku Minum Janda Ini Ambilkan Untuk Dia Minum Setelah Ambilkan Minum Sekarang Ada Dua Tokoh Ada Elia Dan Ada Janda Perannya Ada Dua Sekarang Setelah Elia Minta Sama Janda Ini Minum Elia Bilang Begini Sama Janda Ini Di Ayat Yang Kesebelas Cobalah Ambil Juga Bagiku Sepotong Roti Perempuan Itu Jawab Demi Tuhan Alamu Yang Hidup Padahal Dia Orang Non Yahudi Waktu Dia Ngomong Kayak Begitu Berarti Lewat Elia Hadir Dalam Hidupnya Yang Cuma Sebentar Dia Sudah Mengakui Allah Yang Hidup Dia Sudah Mengakui Allah Yang Hidup Dia Ngomong Tuhan Allah Yang Hidup Sesungguhnya Tidak Ada Roti Dia Sudah Mengenal Tuhan Lewat Elia Tapi Dia Masih Bilang Tuhan Allah Yang Hidup Dia Sudah Tuhan Tapi Nanti Lihat Apa yang Wanita Ini Alami Sesungguhnya Tidak Ada Roti Padahku Sedikit pun Kecuali Segenggam Tepung Dalam Tempayan Dan sedikit Minyak Dalam Buli-buli Dan sekarang Aku sedang Mengumpulkan Dua Tiga Potong Kayu Api Kemudian Aku mau pulang Dan Mengolahnya Bagiku Dan bagi Anakku Dan setelah Kami Memakannya Maka Kami Akan Mati Itu Makanan Terakhir Kemudian Elia Berkata Kepadanya Janganlah Takut Pulanglah Buat Seperti Yang Kau Katakan Tapi Buat Lebih Dahulu Jadi Dia Bilang Sama Wanita Itu Buat Seperti Yang Kamu Bilang Segenggam Tepung Dan Minyak Untuk Membuat Makanan Terakhir Makan Dengan Anak Mu Kemudian Akan Mati Buat Seperti Yang Kau Katakan Tapi Tapi Buatlah Lebih Dahulu Bagiku Sepotong Roti Bundar Kecil Daripadanya Dan Bawalah Kepadaku Kemudian Barulah Kau Buat Bagimu Dan Bagi Anakmu Hah Kan Makanan Terakhir Elia Kok Berani Minta Dibuatkan Untuk Dia Dulu Apakah Dia Egois Tidak Bapak Ibu Tidak Lantas Kenapa Dia Berani Minta Sama Seorang Janda Yang Makanannya Cuman Sisa Satu Porsi Kenapa Dia Berani Karena Dia Sudah Melewati Sungai Kerit Karena Dia Sudah Melewati Sungai Kerit Dan Melihat Gagak Yang Bawa Roti Dan Daging Dan Siang Dan Malam Dia Sudah Melewati Dan Dia Sudah Diuji Dan Dia Lihat Betapa Setianya Tuhan Kalau Dia Tidak Melewati Dan Tanpa Melewati Itu Dia Tidak Mungkin Punya Keberanian Minta Porsi Terakhir Makanan Daripada Wanita Janda Ini Saudara Kekuat Kekuatiran Itu Harus Dipangkas Sedikit Demi Sedikit Memang Tidak Serta Merta Langsung Gitu Wah Sudah Pikirannya Kosong Sudah Dicuci Semuanya Bukan Begitu Cara Bekerjanya Elia Sendiri Pun Step By Step Selangkah Demi Selangkah Oleh Karena Pengalaman Dia Dikerit Dipangkas Diuji Diproses Sama Tuhan Barulah Dia punya Keberanian Ngomong Sama Janda Ini Buarlah Terlebih Dahulu Sepotong Roti Bagiku Baru Bagi Kamu Dan Anakmu Baru Dia punya Keberanian Barulah Kita Bisa Menjadi Berkat Buat Orang Kalau Kita Sendiri Terlebih Dahulu Membangun Hubungan Kita Dengan Tuhan Amin Bapak Ibu Tuhan Mau Pakai Loh Bapak Berapapun Usianya Disini Saya Lihat Ada Anak Muda Anak Ada Kecil Ada Koko C Ada Om Ada Tante Ada Oma Ada Opa Berapapun Usia Kita Tuhan Mau Pakai Kita Untuk Menjadi Hidup Menjadi Berkat Bagi Hidup Orang Lain Menjadi Berkat Bagi Hidup Orang Lain Ayo Kita Mentas Dari Kekhawatiran Dalam Hidup Kita Yang Menghimpit Apakah Kedepannya Nanti Tidak Kekhawatir Lagi Saya Sampai Hari Ini Masih Ada Kekhawatiran Step By Step Tapi Saya Mengambil Keputusan Begitu Kekhawatiran Itu Datang Saya Cepat Serahkan Ke Berangkas Yang Tadi Saya Bilang Kuserahkan Kepada Tuhan Saya Percaya Tuhan Tidak Pernah Terlambat Tidak Pernah Terlambat Dan Waktu Elia Minta Sama Janda Yang Di Sarfan Ini Buatlah Bagiku Sepotong Roti Terlebih Dahulu Apa Yang Dilakukan Langsung Dilakukan Apa Yang Elia Minta Dia Langsung Pergi Dia Langsung Pergi Membuatnya Untuk Nabi Ini Dia Melakukan Persis Yang Elia Suruh Dia Pergi Berbuat Seperti Yang Dikatakan Elia Katakan Sama-sama Berbuat Seperti Yang Dikatakan Sewaktu Kita Kawatir Kawatir Tidak Akan Menambahkan Apapun Tetapi Iman Menghasilkan Mujizat Amin Kekhawatiran Tidak Akan Menambahkan Sahasta Apapun Apapun Tidak Akan Menambahkan Tidak Iman Akan Menghasilkan Mujizat Lihat Apa yang Terjadi Sewaktu Dia Berbuat Persis Seperti Yang Elia Katakan Maka Ditemukanlah Sejak Sepotong Roti Itu Dihidangkan Untuk Elia Maka Pada Tempayan Itu Tidak Pernah Habis Dan Minyak Dalam Buli Itu Tidak Berkurang Seperti Firman Tuhan Yang Diucapkannya Dengan Perantara Elia Wow Sampai Kepada Musim Kering Itu Selesai Tepung Tidak Berkurang Minyak Tidak Berkurang Bapak Ibu Saya Mau Ajarkan Satu Hal Disini Tidak Dikatakan Tuhan Memenuhkan Tempayan Tuhan Memenuhkan Tepung Itu Enggak Tapi Dikatakan Tidak Berkurang Artinya Konsepnya Wanita Ini Masak Adalah Setiap Kali Melihat Tempayan Dan Tepung Itu Ya Tetap Satu Porsi Itu Jadi Bukan Setelah Dia Kasih Elia Makan Langsung Containernya Pemful Pemful Enggak Tapi Waktu Dia Ambil Satu Porsi Lihat Lagi Seperti Tadi Lagi Waktu Dia Ambil Minyaknya Lagi Kembali Seperti Itu Lagi Betapa Luar Biasanya Tuhan Waktu Kasih Mujizat Tuhan Itu Pikirkan Mujizat Yang Terbaik Yang Baik Untuk Janda Itu Kenapa Saya Katakan Begitu Kalau Tuhan Penuhkan Containernya Penuhkan Minyaknya Saudara Pada Saat Itu Lagi Musim Kelaparan Kalau Sampai Kampung Kampung Dengar Wanita Janda Yang Misin Itu Tiba Tiba Dia Punya Tepung Banyak Dia Punya Minyak Banyak Apa Yang Terjadi Hidup Terancam Orang Bisa Datang Ke Rumah Merampas Tepung Merampas Minyak Mau Mujizat Itu Memenuhi Dan Wah Kelihatan Spektakular Sekalipun Dalam Satu Malam Wanita Itu Besoknya Bisa Kelaparan Lagi Faham Bapak Ibu Dari Sini Apa Yang Tuhan Ajarkan Kepada Kita Kadang Versi Mujizat Yang Kita Mau Kita Mau Mujizat Spektakuler Yang Aku Mau Langsung Dibebaskan Dari Hutangku Aku Mau Langsung Dipulikan Aku Mau Bukan Tuhan Tahan Tahan Berkatnya Karena Itulah Versi Pemikiran Manusia Tuhan Tidak Pernah Tahan Berkatnya Tuhan Tahu Mujizat Yang Terbaik Dan Inilah Mujizat Yang Terjadi Di dalam Kehidupan Janda Ini Dengan Dia Mengambil Berikanlah Kepada Kami Berikanlah Kepada Pada Kami Hari Ini Makanan Kami Yang Secukup Nya Itulah Doa Yang Diajarkan Oleh Tuhan Yesus Diambil Tidak Berkurang Diambil Tidak Berkurang Dan Cukup Untuk Janda Itu Makan Dan Anaknya Sampai Musim Kering Itu Selesai Dia Ambil Tidak Habis Dia Ambil Tidak Habis Kita Lihat Dua Tokoh Ini Adalah Pelajaran Yang Sangat 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 Berharga Untuk Kita Pelajari Elia Yang Bergantung Kepada Tuhan Di dalam Perjalanan Prosesnya Dari Kerit Sampai Kepada Sarfat Dan Janda Ini Yang Mengatakan Kepada Seorang Nabi Setelah Aku Makan Aku Akan Mati Kawatir Nggak Serita Ini Full Dengan Kawatir Kawatir Dan Kawatir Elia Bisa Kawatir Janda Ini Juga Bisa Kawatir Bukan Kawatir Saja Ketakutan Malah Belum Terjadi Sih Tapi Tapi Dia Sudah Prediksi Dia Bilang Sampai Saya Membuat Roti Terakhir Dan Setelah Saya Dan Anak Saya Makan Maka Kita Akan Mati Tapi Apa yang Terjadi Mereka Terus Bisa Makan Sampai Musim Kering Itu Berlalu Karena Kekuatiran Tidak Menambahkan Apapun Tapi Iman Menghasilkan Mujizat Saudara Ada tiga poin sederhana Boleh tolong ditampilkan Kita bawa pulang Sama-sama Di dalam Kekuatiran Ingatlah Yang pertama Pertolongan Datang Dari tempat Yang paling Tidak Kita Duga Yang kedua Tuhan Tidak Pernah Terlambat Yang ketiga Kekuatiran Tidak Menambahkan Apa-apa Iman Menghasilkan Mujizat Amin Bapak Ibu Tuhan Yesus Baik Berikan tangan Untuk Tuhan Praise and worship Mari kita Sama-sama Bangkit Berdiri Upbeat Sama-sama Sama-sama Terima kasih.